Jamat Lengkong Sukabumi bernama Agung Budiman ditangkap oleh pihak Polda Jawa Barat karena terlibat dalam kasus penipuan selasa 23 Maret. Agung terlibat dalam kasus penipuan pembuatan sertifikat hak milih pada tahun 2017 sebelum menjabat menjadi jamat. Jamat Lengkong ini telah menipu korbannya dengan total senilai 1,2 miliar rupiah. Kasator Eskrim Polres Sukabumi AKP Rizka Fadila menuturkan jamat tersebut menipu korbannya pada tahun 2017 silam. Rizka menjelaskan kasus penipuan tersebut terkait janji pengurusan pembelian tanah di daerah Tenjo resmi Cetepus. Namun Agung tak kunjung mengubah SHM menjadi milik pembeli. Bahkan hingga saat ini janji tersebut juga belum dilaksanakan oleh Agung. Padahal korban sudah menyerahkan uang dengan nominal 1,2 miliar rupiah untuk pengurusan SHM tersebut. Korban tak kunjung mendapatkan sertifikat hak milih atas tanah di wilayah Tenjo tersebut. Rizka menuturkan pihaknya masih memeriksa Agung terkait kasus ini. Pihak kepolisian juga tengah menyelidiki aliran uang 1,2 miliar rupiah yang diterima oleh Agung. Terakhir Camat Lengkong, beliau tentulahnya diamankan karena terkait kasus penipuan. Ya untuk sementara ini untuk yang ditangani oleh Satresri itu berkaitan dengan kejadian tahun 2017. Ya perihal mengenai masalah janji pengurusan pembelian setanah di daerah Tenjo Resmi Cetepus. Dengan masalah pengurusan dengan janji sekian waktu sebulan itu tanah bisa berubah menjadi SHM pembeli. Namun sampai saat ini itu tidak terlaksana. Saat itu jabatan beliau sebagai apa? Pada saat 2017? Lalu bagaimana dengan terkait kasus penipuan? Kemudian ada pelaku tunggal atau ada yang lain? Tentu saat ini pemeriksaan masih berjalan. Yang bersangkutan tentunya dalam hal ini kan ada korban. Yang menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusannya. Namun sampai saat ini baik uang tidak dikebalikan maupun janji pengurusan setiap itu tidak terlaksana. Tidak itu menjadi dasar. Baik mengenai masalah penggunaan uang dan siapa yang inginnya ini masih kita penyidik melakukan pemeriksaan apa yang lama lebih lanjut. Nilai kerugian? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.